Kembali bersama kami saudara, jelang persiapan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengupayakan operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan. Dalam paparannya Kepala BNPB Ledjensu Haryanto menyebut kondisi cuaca di IKN masih musim hujan berbeda dengan beberapa daerah lain yang mulai memasuki musim kemarau. Hingga 31 Juli lalu, BNPB sudah 97 kali menerapkan teknologi modifikasi cuaca dengan menyemai 96.000 kg garam. Tujuannya untuk menyemai awan khusus agar tidak masuk ke wilayah IKN. Ada 4 pesawat yang kita laksanakan teknologi modifikasi cuaca, bahkan kita bisa melaksanakannya terbang malam. Alhamdulillah setelah dilaksanakan TMC paling tidak dalam waktu 2 minggu ini hujannya bisa dikendalikan sehingga pekerjaan-pekerjaan yang mendesak juga bisa dikerjakan tanpa hambatan cuaca. Dan apabila nanti cuaca menjelang 17 Agustus atau pas pelaksananya juga dikhawatirkan turun hujan, ya tentu saja kegiatan teknologi modifikasi yang kita gelar saat ini, itu pun kita laksanakan kembali.